Intro Kegiatan operasi justisi atau razia penggunaan masker dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 oleh tim penindak pelanggan protokol kesehatan COVID-19 Kabupaten Sukabumi terus digalakan. Ratusan warga Kabupaten Sukabumi Jawa Barat sudah terjaring razia masker oleh petugas gabungan TNI Polri dan Satpo PP selasa 22 September 2020. Tujuan dilakukannya operasi justisi atau razia penggunaan masker agar masyarakat dapat disiplin dan mengikuti protokol kesehatan serta sadar akan bahaya COVID-19 dan terhindar dari COVID-19 sekaligus mencegah penyebaran atau memutus mata rantai COVID-19 di masyarakat. Menurut penyidik pegawai medisipil PPNS Satpo PP Kabupaten Sukabumi Nandi Hermawan, kebanyakan alasan warga yang terjaring razia karena lupa. Jalan cantik ada yang menggunakan kendaraan rada 2 ada juga yang menggunakan kendaraan rada 4 itu kita ingatkan, kita tegur secara tertulis karena untuk saat ini kita hanya melakukan tindakan tertulis saja Pak nanti ke depan kalau memang dia masih mengulangi juga maka kami akan melakukan tindakan yang lebih dari ini bisa dengan denda sepertinya seperti misalnya yang selama ini kita ketahui bahwa nanti ada denda di antara 100 sampai 150 ribu mungkin nanti kita akan jalankan itu bertahukan Pak jadi agar mereka tidak mengulangi kembali kesalahannya dengan tidak menggunakan masker apabila mereka itu keluar rumah karena kita sarankan itu setiap dia keluar rumah dia wajib menggunakan masker dan kita dari aparat, dari pemerah daerah, TNI dan Polri akan selalu mengawasi hal itu Pak kalau saya rasa mereka lumrah saja mungkin kalau kita gali lebih dalam mungkin ada yang ngeyel segala macam tapi kita tidak melihat cara sama yang penting bagi kita sekarang bagaimana caranya masyarakat sadar untuk mematuhi aturan sebut karena ini sangat berguna bagi masyarakat, bagi keluarganya juga bagi masyarakat yang luas terutama di sekitar lingkungan dia tinggal sampai hari ini penurunannya sangat signifikan Pak dari awal kita satu hari pertama itu mencapai sekitar 80 hari kedua turun menjadi 60 sekarang itu baru sekitar 18 lah sekarang demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari Palabuara, Tukabupaten Sukabumi, Jawa Barat Kami TV melaporkan Kami TV melaporkan